Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 5 HP terbaru dan termurah dari Eitel yang menawarkan spek dewa di awal tahun 2024 ini. HP Eitel terbaru di awal tahun 2024 yang pertama ada Eitel A70. Bagi kalian yang pengen beli HP termurah dengan memori paling besar, Eitel A70 bisa jadi rekomendasi. Pasalnya dengan harga 1 juta sampai 1,2 jutaan saja, ponsel ini sudah dibekali RAM 3GB per 128GB, hingga 4GB per 256GB. Dengan virtual RAM tambahan hingga 8GB, dan masih ada slot microSD tambahan. Sementara untuk performanya, Eitel A70 telah diotak ke chipset Unishock T603, dengan fabrikasi 12nm, yang lumayan kencang di kelas harganya. Eitel A70 dibekali 2 kamera belakang beresolusi 13MP plus AI lensa, sementara selfie-nya 8MP, yang ditopang baterai 5000mAh, dengan pengisian daya 10W melalui USB Type-C. Serta mengadopsi, sensor serjari di samping untuk sistem keamanannya, dan juga dibekali fitur ala Dynamic Island. HP Eitel terbaru di awal tahun 2024, yang kedua ada Eitel P55 NFC. Selain telah dibekali fitur NFC dengan harga Rp 1,3.099.000 saja, ponsel ini juga menawarkan RAM besar, 8GB per 108GB, hingga 8GB per 256GB berjenis UFS 2.2, dengan virtual RAM tambahan hingga 8GB, dan masih ada slot microSD tambahan. Dan yang tak kalah menarik, Eitel P55 NFC juga mempunyai performa cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming, karena diotaki chipset Unishock Tigger T606, dengan fabrikasi 12nm. HP yang telah mengusung layar IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz beresolusi HD Plus ini, dibekali 2 kamera belakang, beresolusi 50MP lensa utama, plus lensa depth sensor, sementara selfie-nya 8MP, yang ditopang baterai 5000 mAh, dengan fast charging 18W, serta mengadopsi, sensor sediari di samping untuk sistem keamanannya. HP Eitel terbaru di awal tahun 2024 yang ketiga ada Eitel P55 5Z. Bagi kalian yang pengen beli HP 5Z termurah dengan performa paling ngebut, Eitel P55 5Z bisa jadi rekomendasi. Pasalnya dengan harga 1,7 jutaan saja, ponsel ini mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 6080, dengan fabrikasi 6nm, yang terbilang sangat kencang di kelas harganya, karena mampu menghasilkan AnTuTu 10 mencapai 400 ribuan lebih, dan didukung RAM 6GB, per 128GB dengan virtual RAM tambahan hingga 6GB, dan masih ada slot microSD tambahan hingga 1TB. HP yang telah mengusung layar IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz beresolusi HD+, dibekali 2 kamera belakang, beresolusi 50MP lensa utama plus AI lensa, dan mampu merekam video hingga resolusi 2K di 30fps. Sementara selfie-nya 8MP yang juga mampu merekam video hingga resolusi 2K di 30fps, yang ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging 18W, serta dilengkapi sensor sejari di samping untuk sistem keamanannya, namun sayangnya belum ada fitur NFC. HP ITAL terbaru di awal tahun 2024 yang keempat ada ITAL S23+. Di kelas harga 2 jutaan, kalian bisa membeli ITAL S23+, yang memiliki desain mirip HP flagship. Pasalnya ponsel ini telah mengusung layar model lengkung, berpanel AMOLED berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+, dengan dukungan sensor sedijadi di dalam layar untuk sistem keamanannya. Selain itu, S23+, juga dibekali RAM besar 8GB per 256GB. yang sayangnya tidak ada slot microSD tambahan. Sementara untuk performanya, ITAL S23+, mengandalkan chipset Unishock 3T6-16, dengan fabrikasi 12nm, yang lumayan kencang, dan dibekali kamera selfie-nya 32MP, dengan kamera utama 50MP face AI lensa, serta sudah dilengkapi fitur NFC, dan gyro-nya sudah hardware. nomor 5 HP ITAL terbaru di awal tahun 2024, yang kelima ada ITAL P55+. Selain ada ITAL P55 NFC dan P55 5Z, ITAL juga baru meresmikan ITAL P55+, di pasar global. Menariknya dengan harga Rp 1 jutaan saja, ponsel ini membawa keunggulan fast charging beraya 45W, dengan baterai 5000 mAh, yang diklaim mampu mengisi daya hingga 65% selama 30 menit, dan hingga 100% sekitar 75 menit saja. Selain itu, ponsel ini juga membawa keunggulan RAM besar, 4GB per 178GB, hingga 8GB per 256GB, dengan virtual RAM tambahan hingga 8GB. HP yang memiliki desain cukup elegan ini telah mengusung layar pansol berpanel IPS LCD 6,6 inci bersulsi HD+, dengan kecepatan refresh rate 90Hz. Sementara untuk performanya, ponsel ini juga mengandalkan chipset Unishock T606, dengan fabrikasi 12nm, serta mengadopsi sensor sediadi di samping untuk sistem keamanannya. Untuk saat ini, ITEL P55 Plus baru diresmikan di pasar Nigeria dan Maroko, dan untuk harganya di Maroko, ITEL P55 Plus dibanderol harga 1,7 jutaan, untuk RAM 4GB per 178GB-nya, dan sekitar 2,2 jutaan, untuk RAM 8GB per 256GB-nya. Namun apabila masuk resmi Indonesia nanti, harganya akan jauh lebih murah lagi. Itulah rekomendasi HP ITEL terbaru di awal tahun 2024, dan untuk informasi harga, dan link pembelian HP-nya bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys, serta admin ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.